Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada video ini saya akan membahas tentang korupsi untuk pilkada tentu saja dalam dalam perspektif sistem adalah menit-menit pertama saya akan menampilkan beberapa cuplikan video yang membahas persoalan korupsi dan pilkadanya dari beberapa pakar kemudian saya akan menggambarkan persoalan korupsi dan pilkadanya dalam kausalup diagram setelah itu kita simulasikan dan kita bahas persoalan yang dianggap perintegritas pun sedihnya akhirnya terpisah pusaran korupsi juga memperpanjang deretan bukti betapa ekosistem politik Indonesia mudah menyerongkan pejabat ke perilaku korup seperti lembah hitam yang bisa saja menghisap jiwa-jiwa paling bersih sekalipun nah yang ketiga pada faktor yang sangat menentukan memang ya kepada daerah kita kan memang punya proses pemilihan yang cukup mahal dalam kasus yang diduga tadi juga sudah disampaikan bahwa ini diduga dengan kaitan beberapa proyek itu sangat berkorelasi dengan kebiasaan dimana setelah pilkada atau kemudian pilkada dibiayai oleh orang tertentu maka mau tidak mau dia harus apa mengembalikan pembiayaan itu dan kita kalau kita lihat dalam dalam peta pilkada Pak Sulson sebenarnya faktor pembiayaan itu memang melibatkan beberapa kelompok-kelompok betapapun orang yang semula berintegritas menjaga karir partnya itu untuk selalu menjadi contoh karena terdesak high cost political system yang karena dia harus berjanji untuk segera mengembalikan uang kemudian di sisi lain juga dia punya komitmen dengan tim suksesnya jadi membayar, membayar, mengijon, kemudian ada fee yang diharapkan dari penyedia barang dan jasa membayar fee kepada pemerintahnya dipakai untuk membayar tim suksesnya seperti itu karena selama ini dukungan tidak cuma-cuma ya Pak ya ya, jadi pengadaan barang dan jasanya itu kebanyakan dengan sistem yang seperti ini yang perlu kita pikirkan ya tentunya kepada semua pihak tentunya memikirkan perubahan bagaimana high cost political system itu menjadi menjadi tidak high cost political system maksudnya ini merupakan PR bersama bagi pemerintah ini solusinya bukan hanya sekedar kasusnya saja ini solusinya yang harus kita cari dari narasi yang kita simak dari para tokoh kita tadi saya mencoba membuat hipotesis tentang struktur pembuatan keputusan para calon kepala daerah itu selama proses pemilihannya hipotesis ini saya buat dalam bentuk kausaluk diagram sebagai berikut ini seseorang katakanlah calon A ketika akan mencalonkan diri jadi kepala daerah tentu saja dia akan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan elektabilitasnya agar dapat terpilih saya akan membahas dinamika atau perilaku calon A dalam rentang waktu sejak memulai kampanye sampai akhir kampanye keputusan-keputusan apa saja yang dia lakukan calon A akan mengalokasikan biaya untuk kampanye semakin besar jumlah biaya yang dialokasikan maka akan semakin tinggi keunggulan kampanyenya semakin kecil jumlah biaya kampanye maka semakin kecil keunggulan kampanye perubahannya searah hubungannya kausal positif semakin tinggi keunggulan kampanye calon A semakin turun kekhawatiran calon A semakin rendah keunggulan kampanye semakin tinggi kekhawatiran calon A untuk menang pemilihan perubahannya berlawanan arah hubungan kausalnya negatif semakin tinggi kekhawatiran calon A untuk menang maka semakin tinggi kebutuhan biaya kampanye untuk kampanye selanjutnya polaritasnya hubungan sebab akibat positif kebutuhan biaya kampanye akan meningkatkan pertambahan biaya kampanye dan pertambahan biaya kampanye akan menambah biaya kampanye selanjutnya struktur lingkar umpan balik ini negatifnya ganjil hanya satu hanya satu polaritas negatif nah oleh karena itu akan memunculkan perilaku yang balancing atau goal seeking atau menuju keseimbangan dan disebut juga sebagai struktur umpan balik negatif nah tentang dasar-dasar kausalup diagram bisa dilihat di video lain yang sudah saya buat sebelum ini jika disimulasikan dinamikanya akan seperti ini nah sekarang jika ada calon lain katakanlah calon B maka dengan struktur yang sama akan memunculkan perilaku goal seeking sama saja dengan calon A besaran kampanye calon B akan menentukan keunggulan kampanye calon B semakin tinggi keunggulan kampanye calon B semakin kecil kekhawatiran calon B dalam bersaing kekhawatiran semakin kecil kebutuhan dana kampanye berikutnya akan semakin kecil kekhawatiran semakin besar kebutuhan dana kampanye berikutnya akan semakin besar dana kampanye ini akan menambah besaran kampanye selanjutnya persoalan selanjutnya adalah ketika struktur umpan balik calon A dan calon B itu saling terkait keunggulan kampanye calon A relatif terhadap keunggulan kampanye calon B tentu saja ditentukan oleh variabel besaran kampanye calon A dan besaran kampanye calon B besaran kampanye calon A semakin besar keunggulan kampanye calon A semakin besar tetapi semakin besar kampanye calon B akan mengakibatkan semakin kecil keunggulan kampanye calon A Semakin besar keunggulan kampanye calon A akan mengakibatkan semakin kecil kekhawatiran calon A Tetapi akan mengakibatkan semakin besar kekhawatiran calon B Jika diilustrasikan dengan tanda panah maka akan tampak seperti ini Jika besaran kampanye calon A naik, keunggulan kampanye calon A naik Keunggulan kampanye calon A naik, maka kekhawatiran calon A turun Tetapi kekhawatiran calon B akan naik Kebutuhan kampanye calon A turun Kebutuhan biaya kampanye calon B naik Pertambahan besaran kampanye calon A turun Pertambahan kampanye calon B naik Besaran kampanye calon A turun Besaran kampanye calon B naik Turunnya besaran kampanye calon A dan naiknya besaran kampanye calon B Akan mengakibatkan turunnya keunggulan calon A relatif terhadap calon B Mari kita simulasikan struktur ini Kita buat diagram stock dan flow Kita buat yang paling sederhana saja supaya mudah ya mudah difahami Mari kita simulasikan Hasil simulasi besaran kampanye kita lihat berikut ini Pola eskalasi besaran kampanye calon A dan calon B Dinamikanya saling mengejar Saling mengalahkan Semakin lama semakin tinggi Pola keseluruhannya eksponensial Seperti struktur umpan balik positif atau reinforcing Padahal loop calon A itu balancing dan loop calon B juga balancing Tetapi ketika terkait keduanya membentuk pola eskalasi atau reinforcing Hasil simulasi kekhawatiran tanpa dinamikanya seperti ini Nah ini hasil simulasi rasa kekhawatiran Kekhawatiran berfluktuasi antara nilai positif Berarti khawatir sampai negatif Berarti kebalikan khawatir atau percaya diri ya pede gitu Kekhawatiran antara calon A dan calon B Saling bertolak belakang kemunculannya Keduanya muncul semakin lama semakin besar tingkat kekhawatirannya Dengan pola eksponensial Seperti tampak Hasil simulasi kebutuhan dana juga semakin lama semakin besar Muncul dari kedua calon saling menyusul Kemudian kekurangan dana akan terbentuk Karena adanya selisih Antara pertambahan dana yang real dengan kebutuhannya Kekurangan ini yang memicu keputusan Meminjam dana dari luar Calon A dan calon B akan punya hutang kampanye Hutang keduanya semakin lama semakin besar Memang dana kampanye ini bisa disubsidi dari partainya Atau mungkin dari pemerintah Tetapi jika rentang waktu kampanyenya semakin panjang Kebutuhannya pun semakin panjang Dinamika yang muncul dari persaingan kedua pihak yang bersaing itu Secara keseluruhan semakin lama semakin meningkat secara eksponensial Masing-masing saling mengejar Hutang pilkada semakin besar seiring waktu Hutang ini yang menjadi pemicu korupsi di kemudian hari setelah pemenang pilkada berpuasa Selain itu juga seiring waktu ketajaman persaingan semakin tajam Grafik kekhawatiran semakin fluktuatif seiring waktu Jika ini dibiarkan tidak diatur dengan baik Maka saya khawatir Pemilu atau pilkada ini menjadi pemilu rasa perang Pemenang pilkada akan merasa jadi pemenang perang Gawat jika demikian Pemenang pilkada bisa-bisa menganggap semua aset negara dianggap gunimah Dianggap harta pampasan perang Yang bebas dibagi-bagi diantara para pendukungnya Semoga tidak terjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!